hai hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah di video kali ini aku mau buat tutorial hijab ski 4 sama tips dan trik tips dan trik tips buat kalian yang berkacamata memakai hijab ski 4 itu kayak gimana yang benar biar enggak kelihatan bulat biar kelihatan oke biar kelihatannya pas jadi langsung saja menonton video sampai habis dan langsung kita ke tutorialnya oke untuk tips yang pertama nah untuk tips yang pertama kalian jangan memakai jiput yang terlalu ketat tuh ya karena kalau jiputnya ketat ini kalau kasih kacamata kalian nanti akan pusing pusing shai pusing ya teman-teman jadi jangan terlalu ketat gitu yang biasa-biasa aja yang sama wajah kalian kemudian untuk tips yang kedua kalian pakai kacamata yang biasanya kalian pakai biar kelihatannya tuh pas kalau kalian belum punya kacamata terus mau beli usahakan pakai frame yang apa ya yang tipis yang kecil karena itu juga menaruh untuk tips yang ketiga pemakaian keruduk pemasan keruduk jangan terlalu ke depan seperti ini tuh terlalu maju dan ini juga terlalu maju yang sininya karena kalau dilihat gitu ya kelihatannya enggak bagus enggak rapi jadi kelihatannya kayak gimana gitu kan jadi kita kayak berusaha nih pengen deh tak tarik ke belakang keruduknya itu dan gak terlalu maju kayak gini kan juga dilihat orang itu kelihatannya enggak enak banget gitu lah ya kan enakan atau ininya si ciputnya dimajuin banget kayak gini ini misal ini juga menambah kebulatan kalian nanti tuh misal pakai ciput dimanjuin gincangnya dimanjuin tuh dilihatan dilihatnya itu juga enggak bagus gitu ya enggak rapih enggak api gitu jadi harus terus makanya telurus yang pas ini agak dikebelakangin ciputnya makanya jangan yang ketat-ketat banget ciputnya ya biar enggak pusing kepalanya kemudian hijabnya juga jangan terlalu kebelakang kayak gini ada juga ya pakai hijab terlalu kebelakang tuh kayak gini belakang banget dilihatnya juga enggak enggak bagus dan enggak rapih gitu tuh kayak mulut banget gitu jadi makanya harus apa ya sedang-sedang saja jadi ciputnya kalau ke belakang kemudian hijabnya agak maju sedikit nah kemudian ini juga ke sini agak maju sedikit ke raham ke daguan ke pipinya sih ya dianggak dimanjuin nah seperti ini lalu kita pakai jarum penutup nah seperti ini jadi kan dilihatnya enak bagus rapih gitu terus enggak bulat-bulat banget nah untuk tips yang keempat yaitu pemilihan hijabnya kalau kalian pakai kecematan kacamata yang primenya tebal lumayan tebal kayak aku gini lebih baik memilih hijab yang lebih polos yang enggak terlalu banyak corak yang enggak terlalu rame yang warnanya juga enggak yang mencolok gitu jadi kelihatannya lebih bagus lebih rapi lebih enak dipandang tapi kalau kalian memiliki kacamata atau aku mau beli kacamata yang primenya lebih tipis yang lebih kecil ya enggak terlalu tebal kayak aku gini itu enak aja pas aja dipakai buat hijab apapun gitu Oke lanjut ke tutorialnya untuk look yang pertama sini aku bikin looknya dikit aja sih karena memang kan berbagi tips dan trik aja sih yang penting ini tinggal aku taruh ke belakang bisa banget berkeliling yang keluar main atau kemana gitu nah desain dikit kayak gini kemudian ini tinggal taruh sini kayak gini kemudian tinggal kita pakai jarum pentul kemudian kita tinggal kita pakai jarum pentul kemudian kita tinggal kita pakai jarum pentul di sini oke lanjut ke look yang kedua masih tutup sangat kayak gini kemudian tinggal ini kita taruh ke sampul di sini dan ini kita taruh ke sampai sini lalu kita pakai jarum pentul ya kalian juga bisa pakai brush biar lebih cantik tapi aku mau pakai brush biar lebih cantik tapi aku pakai jarum pentul aja oke lanjut ke look yang kedua ya oke lanjut ke look yang kedua ya untuk look yang ketiga tinggal ambil salah satu sisi aja kita tarik ke belakang seling kita jarum pentul hati-hati ya oke kita tarik ya selamat menikmati untuk lo ke yang keempat ini tinggal ini kita tarik ke belakang kemudian ini kita tarik ke samping lalu kita jirem-jirem nah itu dia tips dan tutorial menggunakan hijab segi 4 untuk yang berkacamata semoga membantu semoga bermanfaat semoga kalian suka sama videonya dan terima kasih sudah menonton jangan lupa tonton video kita yang lain ya di channel ini dan dadah terima kasih sudah menonton Assalamualaikum Wr Wb selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati